Intro Kabupaten Bogor terus mengalami lonjakan dalam kasus COVID-19. Selain pemberlakuan PPKM, Bupati Bogor juga menggalakan geberakan vaksinasi massal bagi masyarakat dengan melibatkan petugas kesehatan dari puskesmasa tempat. Begitu pula dengan masyarakat Kecamatan Cesarua, mereka begitu antusias mengikuti program vaksinasi tersebut dengan tujuan untuk meningkatkan kekebalan imun agar terhindar dari COVID-19. Kepenularan tetap ada, walaupun mungkin gejalannya tidak berat. Tapi pasti banyak sekali mungkin saudara, keluarga, teman-teman di sekeliling kita belum dipartin. Oleh sebab itu, tetap lakukan prokes. Saya juga berharap di sini, nanti tidak ada yang berkerumun ya. Jaga jalan Ibu Bapak. Tenaga yang terlibat yaitu puskesmasisarwa, bidang praktik swasta, mahasiswa kesehatan, yang dilibatkan, juga melibatkan dari desa, sargas desa, sargas kamatan, itu semuanya terlibat. Dan Alhamdulillah juga kita atas induksi bupati untuk tenaga adminnya itu merupakan tenaga pendidik. Ini seru yang ditugaskan 30 guru untuk tenaga adminnya. Terima kasih telah disampaikan ke Dinas Pendidikan, bahwa mereka sudah membantu kami, karena memang kita kerempotan untuk tenaga adminnya. Hari ini kita cari seribu yang sudah data, hari ini Alhamdulillah sudah 570-an sampai jam ini. Yang sudah dilayani sampai jam 10, kurang 10, itu sudah 300-an yang dilahirkan. Jadi semoga dengan vaksinasi ini, masyarakat disarwa sehat, ekonomi kita cepat berlalu. Vaksinasi yang dilaksanakan di salah satu wisma yang terletak di desa Tugus Selatan tersebut, mendapat respon positif dari masyarakat. Hal tersebut terlihat dari anima warga yang dengan sabar antri untuk menunggu giliran. Selain gratis, dalam pelaksanaan vaksin cukup dengan membawa KTP dan menjalankan protokol kesehatan, sehingga hal tersebut memudahkan warga dalam pelaksanaannya. Echo Indiana selaku kepala desa sangat mensupport dengan adanya gebrak vaksin ini. Ia berharap agar seluruh warganya dapat mengikuti vaksin sehingga terbebas dari virus yang sangat mematikan. Alhamdulillah hari ini kita di Satugus Selatan jadi salah satu desa yang akan melaksanakan vaksinasi masal. Kita campur seluruh wilayah di Kamatan Jisarwa, alhamdulillah hari ini sudah terlaksana. Harapkan kami menyampaikan bahwa vaksinasi ini penting. Sehingga selalu berharap masyarakat juga ikut menyadari bahwa dengan vaksinasi ini kita melakukan upaya biar kita bersama, berdiri kita, agar kita bisa memutuskan latai penyebaran COVID-19. Mudah-mudahan vaksinasi ini bisa dituntaskan oleh pemerintah seluruh wilayah Kecamatan Jisarwa, di awal hari ini Tugus Selatan mudah-mudahan vaksinasi ini bisa terus terlaksanakan. Karena kami berharap vaksinasi ini masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Jisarwa, khususnya desa Tugus Selatan kita benar-benar bisa menjaga kondisi masyarakat hari ini. Kita akan mencegah penyebaran COVID-19. Di wilayah Kecamatan Jisarwa, kalau melihat data kondisi di Tugus Selatan, kita masih dalam tim terjaga lah amat. Karena di wilayah Tugus Selatan kita melakukan pengetahuan-pengetahuan khusus, di wilayah kampung, tingkat RT, tingkat RW, kita bangun RW Siaga, RT Siaga, sehingga mortalisasi untuk menyekat luar-masuk orang dari luar itu dan boleh dijalankan dari awal sampai hari. Natasya melaporkan dari Tugus Selatan Cisarwa.